Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah SABS hari ini akan memberangkatkan peserta didiknya untuk mengikuti tes Kediri dan Kertosono Alhamdulillah ini adalah yang kedua SABS memberangkatkan peserta didiknya untuk mengikuti tes Kediri dan Kertosono Bersama saya ada Ananda Lilo yang saat ini insya Allah akan berangkat mengikuti tes Kediri dan Kertosono baik langsung saja kita tanya-tanya kepada Ananda Lilo oke baik Lilo sekarang bagaimana harapannya seandainya Lilo dikodar oleh Allah menjadi seorang Mubalik harapan saya itu dapat menjadi Mubalik yang faham dan dapat memperjuangkan Quran hadis jamaah oke baik terima kasih Lilo Alhamdulillah hijazah semoga bisa menjadi Mubalik yang alim fakih berakal karimah dan perjalanan menuju Kediri dan Kertosono diberikan aman selamat lancar dan barokat oke sekarang kita bersama salah satu juga peserta didik SABS yang akan berangkat tes Kediri dan Kertosono sekarang saya bersama Atala Rofik dia adalah salah satu siswa kelas 11 asalnya dari Pontianak langsung saja kita sapa Atala Rofik Assalamualaikum Atala Rofik Waalaikumsalam Stad bagaimana kabarnya Atala Rofik? Alhamdulillah baik Stad oke baik perasaan Atala Rofik mau berangkat tes Kediri Kertosono ini seperti apa? seneng banget Stad seneng banget dan bangga oke seneng banget dan bangga baik bagaimana sih proses perjuangan Atala Rofik sehingga bisa dikutir oleh Allah berangkat tes Kediri dan Kertosono ini? bisa dibilang agak susah sih Stad ya pertama dari segi nembel karena kan kalau nembel kan kita harus dari dua pihak gitu kan Stad belum lagi temennya gak mau nembelin gitu kan terus juga yang apa yang bolongnya banyak ya gitu lah Stad oke baik berarti perjuangan itu nembel ya karena memang mengejar materi yang memang kurang ya baik sekarang harapannya Atala Rofik harapan Atala Rofik seandainya dikodari oleh Allah menjadi Mubalik amin harapan saya setelah jadi Mubalik nanti ya bisa menyampaikan ilmu kepada orang-orang sekitar terus juga bisa apa ya bisa istikomah amin terus juga bisa ya bermanfaat bagi orang banyak lah Stad oke baik itulah tadi testimoni dari Atala Rofik mudah-mudahan tes Kediri Kertosono nya diberikan aman selamat lancar dan barokah oke sekarang kita sudah bersama salah satu peserta didik kelas 11 yang akan berangkat tes Kediri dan Kertosono juga ini salah satu siswi ya siswi Sultan Aulia yang akan berangkat tes Kediri Kertosono langsung saja kita sapa kepada Ananda Tisa Assalamu'alaikum Tisa Assalamu'alaikum Ustaz bagaimana kabarnya Tisa Alhamdulillah baik oke hari ini insya Allah Tisa akan berangkat mengikuti tes Kediri dan Kertosono gimana perasaannya dikodar oleh Allah bisa berangkat tes Kediri dan Kertosono seneng banget Alhamdulillah bisa dikodar berangkat seneng banget seneng banget ya Alhamdulillah bangga gitu ya oke baik bagaimana sih perjuangan Tisa sehingga bisa berangkat tes Kediri dan Kertosono ini lebih banyak doa lebih banyak bangun di sepertiga malamnya juga terus lebih memfokuskan waktunya buat nembel terus mengurangi waktu tidur baik itulah perjuangan dari seorang Tisa dan juga harapan Tisa harapan Tisa ketika sudah menjadi Mubalegot harapannya seperti apa harapan saya pas sudah jadi Mubalegot nanti semoga saya bisa mentransfer ilmu yang saya punya ke orang ke lebih banyak orang secara baik juga tetap istikomah di dalam ilmu yang saya punya di dalam menerapkan ilmu yang saya punya oke baik itulah tadi testimoni dari Tisa Aura mudah-mudahan perjalanan ke Kediri dan Kertosono diberikan aman, lancar dan barokah sekian Jazakumullahu Khairah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah SABS hari ini akan memberangkatkan peserta didiknya untuk berangkat tes Kediri dan Kertosono SABS Tribes Education Surga Ku Rindu Negeri Ku Bangun Lead the World Guys baik kita akan memancara dengan Ketua Yayasan Sultan Aulia Boarding School yaitu Bapak Irfan Yusuf Assalamualaikum Bapak Irfan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Barokah sehat Alhamdulillah Baik Bapak Bagaimana kesan Bapak terkait pemberangkatan tes Kediri dan Kertosono untuk yang gelombang dua ini Bapak? Jadi aku ngeliat begitu ngeliat anak-anak ini jadi ingat cerita Nabi Sulaiman ini kayaknya Sulaiman-Sulaiman Junior Nabi Sulaiman itu kan ketika disuruh pilih karta tahta atau ilmu dia milih ilmu makanya akhirnya dia jadi raja di dunia raja pula di akhirah gara-gara dia milih ilmu nah ilmunya tentu ilmu dunia dan ilmu akhirat nah saya lihat anak-anak kita begitu semangat dalam mencari ilmu akhirat makanya seneng banget ngeliat seneng banget berarti ilmu langkah pertama dari S.A.B.S udah udah wujud anak-anak seneng mencari ilmu akhirat dan habis itu tahun depan kita ya akan perjuangkan Fasa Bilkohan untuk ya menuju go to the best university amin baik Bapak bagaimana harapan Bapak dengan peserta didik yang nantinya menjadi mubalik dan mubalikot saya harap tentu dia bisa berdakwah memasyarakatkan Islam yang baik yang rahmatan lil'alamin untuk seluruh umat terus yang kedua dengan dengan bermodalkan apa kefaaman agama dia ingin ikut membantu dunia membantu negeri ini ya saya berharap ya dengan dia go to the best university juga jadi mubalik yang sarjana kita berharap dia 2045 bisa memimpin di bidang masing-masing berbakti untuk negeri ya memimpin negeri ini menjadi negeri yang baik dan barokah ya itu saja harapan baik bapak alhamdulillah jazakallahu khairah bapak mudah-mudahan peserta didik S.A.B.S bisa menjadi mubalik-mubalikot yang alim fakih berakalakul karimah dan mandiri baik alhamdulillah baik S.A.B.S 3 best education syurgaku rindu negeriku bangun lead the world guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik sekarang kita bersama dengan salah satu orang tua yang putrinya alhamdulillah dikodar oleh Allah bisa berangkat tes ke diri dan kertosono di gelombang yang kedua ini langsung saja kita sapa Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bapak bagaimana kabarnya Bapak baik Bapak bagaimana kesan Bapak terhadap pemberangkatan gelombang yang kedua ini ke Kediri dan Kertosono ya pertama-tama tentunya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah dan juga tentunya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada sekolah dan segenap insan-insan yang ada di dalamnya yang telah membentuk putera-putri kami sekaligus saya mau nijit mewakili para orang tua yang pada kesempatan ini ya tentunya kami merasa sangat berterima kasih dan bangga Pak dengan situasi dan pencapaian yang telah dicapai anak-anak kita sehingga bisa berangkat tes Mubalik ini dan harapannya tentunya mereka bisa lulus dengan hasil dan nilai yang baik serta bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kesehariannya baik Bapak harapannya dengan anak-anak yang nantinya mereka menjadi Mubalek dan Mubalegot Bapak ya sebagaimana tentunya dengan misi dan pencanangan yang disampaikan dari awal bahwa bagaimana kita membentuk generasi muda-mudi kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan pencapaian ya tentunya menjadi anak-anak yang fakih agamanya berhalakul karimah serta mandiri menjadi Sarjana yang Mubalek Mubalek yang Sarjana menjadi profesional yang religius nah inilah harapan kita sehingga generasi kita apalagi khususnya kalau kita menyongsong tahun 2050 yang tentunya akan menjadi Indonesia emas dimana saat itu kita akan diuntungkan dengan demografi apa bangsa kita yang cukup bagus banyak angkatan kerjanya nah disinilah kita menginvestasikan di awal segala hal yang terkait kepada keilmuan dan juga bekal bagi anak-anak kita sehingga pada saat eranya nanti mereka akan menjadi manusia-manusia yang unggul baik di dalam urusan dunia dan tentunya pencapaian akhiratnya juga sukses itu mungkin baik alhamdulillah jazakallahu khairo bapak baik itulah tadi pesan dan kesan dari perwakilan salah satu orang tua yang alhamdulillah putrinya dikodar oleh Allah bisa berangkat tes ke diri dan kertasono alhamdulillah jazakumullahu khairo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati